Munggu ada kakak Roste Masde Bulan ribu masyarakat mengikuti Jalan Sehat Restorasi Partai Nasdem Palopo Minggu 23 Oktober 2022 DPD Partai Nasdem Kota Palopo menyiapkan hadiah door price utama 1 unit rumah Tak hanya itu, hadiah door price lainnya 1 paket umroh 3 sepeda motor, 10 sepeda, puluhan kulkas dan masih banyak hadiah menarik lainnya Nah, siapa yang beruntung mendapatkan hadiah utama 1 unit rumah tersebut? Ternyata, peserta Jalan Sehat yang beruntung adalah Iswan Honorer di bagian umum sekretariat daerah kota Palopo Iswan tentu saja sangat bahagia dengan meraih 1 unit rumah Tipe 36 yang berlokasi di perumahan Ratuna Residen Palopo Untuk pemenang rumah 0556 0556 0556 Atas nama Iswan Tak hanya Iswan yang berbahagia Peraih door price lainnya ikut bergembira Seperti peserta yang mendapatkan umroh Sepeda motor termasuk hadiah door price lainnya Ketua Partai Nasdem Palopo, Haim Judas Amir Mengaku senang karena antusias masyarakat yang cukup tinggi Untuk mengikuti Jalan Sehat Restorasi Nasdem Palopo Wali kota Palopo menyebut antusias puluhan ribu masyarakat mengikuti Jalan Sehat tersebut Wujud nyata Kecintaannya terhadap Partai Nasdem Partai Nasdem Kota Palopo sukses menggelar Jalan Sehat Restorasi Sebab Iswan Akbar ini diikuti puluhan ribu masyarakat Kota Palopo Hadir Membirukan Rute Jalan Sehat Restorasi Partai Nasdem Kota Palopo Sepanjang jalan yang dilalui peserta Jalan Sehat ini Mulai dari lapangan Gaspa Hingga lokasi finis lapangan Pancasila Bagai Lautan Manusia Saking banyaknya warga mengikuti Jalan Sehat ini Termasuk ribuan peserta telah masuk ke finis Tetapi masih ribuan peserta lainnya belum star Ketua DPB Nasdem Sul seluruh dimasuk Dan sejumlah fungsinarisnya Termasuk Ketua Nasdem Kota Palopo M. Judas Amir Kader Nasdem Palopo Ikut berbaur bersama puluhan ribu peserta Jalan Sehat Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Palopo Yang telah ikut mengeriakan Jalan Sehat Restorasi Saya utapkan kepada Rakyat Ketua DPD Partai Nasdem Kota Palopo Kader Judas Amir Peserta jajarannya Dan semua masyarakat Kota Palopo Yang telah ikut berpartisipasi dalam Jalan Sehat Partai Nasdem Olehnya itu Ini adalah bentuk silaturahmi Yang telah dilaksanakan oleh Partai Nasdem Kota Palopo Terhadap masyarakat lu raya Khususnya masyarakat Kota Palopo Yel-yel Partai Nasdem terdengar di sepanjang rute Jalan Sehat Restorasi tersebut Peserta Jalan Sehat dilepas terus di masa yang akrab di Sapa RMS Didampingan Judas Amir di lapangan Gaspa Peserta dalam balutan kostum biru mulai bergerak dari lapangan Gaspa hingga lapangan Pancasila Persimben mengawal di bagian depan barisan peserta Jalan Sehat Wartawan Kurang Selia Andri Sudirman mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!